Intro Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya Pada kesempatan kali ini, The Sibling akan mengajak kalian untuk sedikit berfantasi The Sibling akan mengajak kalian berfantasi dengan cara Menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Doolittle Doolittle adalah sebuah film bergenre action-fantasi yang dibintangi oleh aktor kenamaan Yang tentu kita semua tahu, yaitu Robert Downey Jr. yang berperan sebagai Dr. Doolittle Selain itu, film ini juga disutradarai oleh Stephen Gagat Film ini dirilis pada tahun 2020 dan menelan biaya produksi sebesar 249 juta dolar So, gimana kalau film yang satu ini? Mari kita simak narasinya Film diawali dengan sebuah kisah di mana terdapat seorang dokter yang sangat hebat Dokter itu adalah Doolittle Dan Dr. Doolittle memiliki kemampuan yang sangat istimewa Yaitu bisa berbicara dengan hewan Akibat kemampuannya itu, Dr. Doolittle menjadi sangat terkenal Bahkan sampai Ratu Inggris pun memanggilnya ke istana Untuk berterima kasih kepada Dr. Doolittle Karena dia sudah banyak membantu para binatang-binatang di seluruh dunia Dr. Doolittle memiliki seorang istri yang bernama Lily Dia adalah seorang petualang Namun ketika Lily sedang berpetualang Lily terjebak sebuah badai di lautan Dan kemudian dia hilang Sebelum hilang, Lily sempat memberikan cincin kawinnya kepada sekor burung Yang kemudian dikembalikan kepada Dr. Doolittle Setelah kepergian istrinya Dr. Doolittle jadi mengurung diri bersama para binatang-binatangnya Di rumah besarnya Hingga pada suatu hari Seorang pemburu muda datang ke rumahnya Karena tidak sengaja menembak sekor tupai Merasa kasihan kepada tupai tersebut Pemuda itu pun mencari sebuah pertolongan Hingga akhirnya dia sampai ke rumah Dr. Doolittle Pembuda tersebut pun sampai di depan rumah Dr. Doolittle Dan kemudian dia masuk Di sana ia tak sengaja terperangkap di dalam sebuah jaring Sementara di dalam rumahnya Kini Dr. Doolittle sedang bermain catur dengan seekor gorilla Sampai pada akhirnya Dr. Doolittle diberitahu oleh seekor burung Bahwa ada manusia yang masuk ke rumahnya Rupanya Dr. Doolittle yang selama ini telah lama menyendiri Merasa takut dengan kehadiran manusia Saat sedang terjebak Seorang wanita muda menghampiri pemuda tersebut Rupanya wanita itu adalah utusan dari istana Inggris Dia bernama Lady Rose Sementara pemuda tersebut bernama Stubbins Wanita itu pun menolong Stubbins dari jaring jebangan tersebut Lady Rose rupanya sedang mencari Dr. Doolittle Karena Ratu Inggris sedang sakit berat Saking takutnya dengan manusia Dr. Doolittle menyuruh gorilla untuk membuka pintu rumahnya Akhirnya Lady Rose dan Stubbins pun masuk Dan mengatakan segala keperluannya Awalnya Dr. Doolittle menolak untuk pergi ke istana Namun mengingat bahwa rumah yang selama ini ditempati adalah pemberian dari Ratu Inggris Dia pun pergi ke istana bersama para binatangnya Tak lupa Stubbins juga ikut ke istana Sesampainya di istana Para penjaga sangat kaget Melihat para binatang yang dibawa oleh Dr. Doolittle Dan hampir saja para penjaga tersebut menembakinya Namun Lady Rose mengatakan kalau mereka semua adalah tamu ratu Dr. Doolittle yang mengendarai seekor bun unta Masuk ke dalam istana dan membuat kacau seisi istana Karena buruk untanya tersebut Di kamar sang ratu Sang ratu yang kini sekarat Terupanya sedang diperiksa oleh Dr. Istana Yang bernama Dr. Moodfly Dan usut punya usut Sakit yang selama ini diderita oleh sang ratu Rupanya ulah dari Dr. Istana itu sendiri Yang bersekongkol dengan salah satu pejabat istana Yang bernama Lord Budgley Sementara Stubbins yang ikut dalam rombongan Dr. Doolittle Kini dia berperan sebagai murid dari Dr. Doolittle Berkat bantuan para binatangnya Dr. Doolittle bisa mengetahui apa penyebab sakitnya sang ratu Setelah mengetahui penyebab sakitnya sang ratu Kini Dr. Doolittle hendak pergi mencari tanaman obat Yang bisa menyembuhkan sang ratu di suatu tempat yang sangat jauh Namun sebelum pergi Dr. Doolittle meninggalkan satu teman binatangnya Yang berwujud belalang sebagai mata-mata di istana Sebelum berangkat Dr. Doolittle menyuruh Lady Rose agar terus menjaga sang ratu Sementara Stubbins sebelum berangkat ia diberi sebuah selendang oleh Lady Rose Akan tetapi dalam perjalanan mencari tanaman obat Rupanya Dr. Doolittle tidak mengajak Stubbins dan menyuruhnya pulang Stubbins yang merasa sedih karena tidak dapat ikut pun akhirnya pulang ke rumahnya Namun saat di rumahnya Stubbins didatangi oleh para hewan Dan mengajaknya untuk menyusul Dr. Doolittle Rupanya secara tidak sengaja kini Stubbins dapat berbicara dengan para hewan Stubbins pun segera menyusul Dr. Doolittle ke sebuah dermaga Di dalam perjalanan menuju dermaga Stubbins dan para hewan dikejar oleh para polisi kota Hingga akhirnya mereka sampai di dermaga Namun sayang rupanya Dr. Doolittle sudah menjalankan perahunya Tanpa putus asa Stubbins dan para binatang terus mengejar perahu Dr. Doolittle Dan melompat dari sebuah jembatan untuk dapat naik ke perahu Dr. Doolittle Akhirnya Stubbins pun dapat menaiki perahu dengan cara melompat dari jembatan Namun sepertinya Dr. Doolittle tidak menyukai kehadiran Stubbins Tapi berkat kebutuhan polisi burung Akhirnya Dr. Doolittle menerima Stubbins Sementara di istana Lord Buddle memerintahkan Dr. Mudfly Untuk mengikuti Dr. Doolittle dan menyuruhnya agar membuat Dr. Doolittle Tidak bisa kembali untuk selama-lamanya Di tengah lautan seluruh kru kapal pada bersenang-senang Sementara Stubbins terus membersihkan kapal Saat membersihkan kapal Dr. Doolittle tidak sengaja melihat Stubbins bisa berbicara dengan hewan Dia pun terkejut Di malam harinya Dr. Doolittle mendengar suara istrinya dari dasar lautan Hal itu pun membuat Dr. Doolittle bersedih Keesokan harinya saat Stubbins sedang membersihkan kapal Dia melihat sebuah kapal datang menghampirinya Rupanya kapal tersebut adalah kapal Dr. Mudfly yang hendak menyerangnya Mengetahui sedang dikejar Dr. Doolittle pun bersiap Dengan bantuan seekor pahus perahu Dr. Doolittle mampu berlayar lebih cepat untuk meninggalkan perahu Dr. Mudfly Saat hendak kabur perahu Dr. Doolittle terkena tembakan yang menyebabkan tali yang mengikat Dr. Doolittle terlepas Akibat kejadian tersebut Dr. Doolittle hampir saja tenggelam Namun berhasil selamat karena pertolongan Stubbins Dan mereka pun berhasil lolos dari Dr. Mudfly Namun sepertinya Dr. Mudfly mengetahui kemana perahu Dr. Doolittle akan pergi Dan dia pun kembali mengejarnya Di malam hari Dr. Doolittle mulai menanyakan kepada Stubbins tentang mengapa dia bisa berbicara dengan hewan Kemudian Dr. Doolittle melanjutkan cerita dengan membahas Lily Di saat sedang berbincang perahu mereka terkena badai Kembali di kesokan harinya Kini Dr. Doolittle dan Stubbins tinggal di sebuah pulau bernama Monteverdi Untuk mencuri sebuah jurnal pelayaran milik Raja Rasuli Agar bisa sampai ke tempat dimana terdapat tanaman obat yang dapat menyembuhkan sang ratu Pulau Monteverdi adalah sebuah pulau yang dipenuhi oleh bandit dan para pencuri Dr. Doolittle dan Stubbins pun pergi menyelinap ke sebuah istana di Monteverdi Bergap bantuan para semut Dr. Doolittle berhasil membuka kunci untuk masuk Karena tempat yang kecil akhirnya Dr. Doolittle menyuruh Stubbins untuk masuk dan menyelinap Stubbins pun menyelinap ke kamar Raja dan berhasil mengambil jurnal di ruang rahasia Namun sial saat di dalam ruang rahasia Raja Rasuli terbangun dan memergokinya disana Bersama kedua singa peliharaannya Dan akhirnya Doolittle dan Stubbins pun ditangkap Stubbins dibawa keluar oleh Raja Rasuli Sementara Dr. Doolittle tetap di penjara Di penjara Dr. Doolittle dihadapkan dengan seekor harimau yang akan memangsanya Sementara Stubbins diajak oleh Raja Rasuli pergi makan bersama Namun Stubbins sempat meminta tolong kepada teman-temannya di kapal melalui pesan yang dibawa oleh seekor capung Di penjara Dr. Doolittle terus menghindari dari serangan harimau Sementara itu teman-teman binatang datang menolong Dr. Doolittle dan Stubbins Dengan cara membuat onar dan meledakan gedung kerajaan Di penjara burung poli yang menolong Dr. Doolittle dari serangan harimau gini terluka Beruntung gorilla datang membantu dan melawan harimau Dan akhirnya mereka berhasil keluar dan mengalahkan harimau tersebut Sementara Stubbins mengambil jurnal rahasia tersebut dan mencoba membawanya kepada Dr. Doolittle Akan tetapi pasukan Dr. Moodfly rupanya sudah di pulau itu dan mereka kembali tertangkap Jurnal itu pun diambil oleh Dr. Moodfly dan kapal Dr. Doolittle dihancurkan Di istana sang ratu masih terbaring di kasurnya dan semakin lemah Sementara Dr. Doolittle dan kawan-kawannya sedih melihat perahu mereka tenggelam Dan Dr. Doolittle pun kini merasa putus asa Di tengah keputus asaannya tiba-tiba Raja Rasuli datang Rupanya Rasuli adalah ayah dari istri Doolittle Dan akhirnya Raja Rasuli memberi kapal kepada Dr. Doolittle Untuk mengejar Dr. Moodfly dan merebut kembali jurnal yang telah diambilnya Dengan bantuan seekor paus Dr. Doolittle berdugas menuju pulau rahasia yang selama ini dituju Di pulau itu rupanya Dr. Moodfly sudah lebih dahulu sampai Dr. Doolittle pun menyelinap masuk ke dalam pulau itu Di dalam gua lagi-lagi Dr. Doolittle kembali tertangkap oleh pasukan Dr. Moodfly Yang ternyata mengetahui keberadaan mereka Setelah menangkap Dr. Doolittle, Dr. Moodfly pun menanyakan kepadanya Beri hal keberadaan pohon yang disebut-sebut dapat mengobati sang ratu tersebut Akan tetapi, rupanya Dr. Doolittle juga tidak mengetahui keberadaan pohon tersebut Di saat Moodfly menancapkan bendera ke tanah, tiba-tiba seluruh gua menyala Hal itu membuat semua orang menjadi takut Rupanya hal itu membangunkan seekor naga yang sedang tertidur Seketika seisi gua pun menjadi kacau Ketika hendak memotong ekor naga, Dr. Doolittle justru tertangkap oleh naga itu Beruntung Dr. Doolittle bisa berbicara dengan naga tersebut Dan dia bernegosiasi untuk bisa mengambil buah dari pohon rahasia tersebut Rupanya naga itu adalah penjaga pohon itu Tiba-tiba naga itu melepaskan Dr. Doolittle Ternyata naga itu sedang sakit Dr. Doolittle pun membantu naga itu dan mengobatinya Merasa sudah diselamatkan, sang naga pun berterima kasih Dan membiarkan Dr. Doolittle mengambil buah dari pohon ajaib tersebut Di istana, Dr. Doolittle dan kandungannya kembali Namun dihadang oleh pasukan Lord Buckley Namun berkat bantuan seluruh teman-temannya, sang ratu pun akhirnya dapat tertolong Setelah tersadar, Dr. Doolittle mengatakan kepada ratu Bahwa selama ini dia diracuni oleh Lord Buckley Dan pada akhirnya Lord Buckley pun ditahan dan dipenjara Setelah itu, Dr. Doolittle pun kembali ke rumahnya Kini kehidupan Dr. Doolittle telah kembali seperti semula Dan seluruh binatang pun juga bahagia Film pun selesai Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film yang berjudul Dr. Doolittle Sekian dari kami dan terima kasih Dadah Dan seluruh alur cerita dari filmnya